Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut lagi belajar tentang bentuk dasar akar. Nah, jadi untuk bentuk dasar akar yang pertama, yang akan gue bahas di sini adalah kalau kita punya akar A, maka akar A ini bisa kita tulis sebagai A pangkat setengah. Jadi yang ini adalah versi akarnya, yang kanan adalah versi eksponennya, kayak gitu ya. Nah, kalau gitu, contoh penggunaan dari bentuk ini, misalkan aja nih, sekarang gue punya 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 kalau gue bagi dengan akar 3, kira-kira berapa hasilnya? Nah, cara kita ngitung ini, itu caranya gampang banget. Kan yang di atas ini kan udah eksponen, tapi yang bawah masih bentuk akar. Nah, kalau gitu, bentuk akar ini kita ubah menjadi bentuk eksponennya. Berarti kan nanti jadinya tuh 3 pangkat setengah ya. Nah, kalau yang bawah 3 pangkat setengah, terus yang atas 3 pangkat 2, berarti kira-kira hasil pembagiannya berapa nih? Nah, berdasarkan sifat eksponen, kita tahu kalau misalkan ada operasi pembagian kayak gini, berarti kan pangkatnya kita kurangin ya. Nah, kalau gitu, 3 pangkat 2 dikurang setengah, berarti ini 2 kurang setengah. Nah, berapa hasilnya kira-kira? Ya, hasilnya jelas-jelas 3 pangkat 1 setengah, kayak gitu ya. Nah, 1 setengah ini bisa kita tulis juga dia sebagai 1 ditambah setengah. Nah, yang mana 3 pangkat 1 tambah setengah berdasarkan sifat eksponen, bisa kita tuliskan dia sebagai 3 dikali dengan 3 pangkat setengah. Nah, 3 pangkat setengah ya kita tahu ya, itu adalah akar 3 gitu, berdasarkan bentuk ini. Nah, jadi 3 akar 3 merupakan hasil dari pembagian 3 pangkat 2 dibagi dengan akar 3. Nah, jadi kurang lebih contoh penggunanya tuh kayak gitu, oke? Gampang ya? Nah, kalau gitu kita lanjut ke bentuk yang kedua. Jadi bentuk akar yang kedua itu kita punya gini, kalau kita punya akar pangkat N dari A, ingat ya akar pangkat N, kalau yang sebelumnya kan akar doang, alias akar pangkat 2. Nah, kalau kita punya akar pangkat N dari A, maka A-nya itu adalah pangkat 1 per N gitu. Kalau ini kan akar pangkat 2, oh A-nya pangkat 1 per 2. Nah, kalau ini akar pangkat N dari A berarti A-nya pangkat 1 per N gitu, gampang ya? Nah, kalau gitu mungkin contoh penggunanya dulu deh, kita bahas. Jadi kalau misalkan sekarang gini, gue punya akar pangkat 3 dari 8. Nah, akar pangkat 3 dari 8 bisa nih kita tulis sebagai 8 pangkat 1 per 3 gitu ya. Nah, nanti dari 8 pangkat 1 per 3 ini kita bisa mencari hasilnya itu berapa gitu ya. Berarti caranya tuh gini, 8-nya ini itu bisa kita modif sedikit menjadi 2 pangkat 3, ya nggak? Nah, 2 pangkat 3 kan 8 ya? Nah, kalau gitu 2 pangkat 3 ini kita pangkatin lagi sama 1 per 3. Nah, bilangan berpangkat kalau dipangkatin lagi, berarti kan pangkatnya kita kali ya. Kalau gitu 2 pangkat 3 kali 1 per 3, oh 1. Berarti hasilnya 2 doang alias 2 pangkat 1. Nah, kalau gitu hasil dari akar pangkat 3 dari 8 itu adalah 2. Dan ini contoh penggunaan dari bentuk ini gitu ya. Ya, masih gampang lah. Nggak ribet-ribet banget kok. Nah, terus kita lanjut ke bentuk yang ketiga. Jadi, bentuk yang ketiga itu mirip dengan bentuk yang pertama, tapi isiannya dia agak beda. Nah, bedanya tuh gimana? Jadi gini ya. Kalau kita punya akar dari A pangkat M, jadi di dalamnya ini ada eksponen gitu. Jadi, ada operasi perpangkatan lah di dalamnya. Nah, kira-kira ini bisa kita tuliskan menjadi A pangkat M per 2. Nah, kenapa kayak gitu? Ini per 2 ya. Nah, kayak gini. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Jadi gini. Ini kan akar A pangkat M bisa kita tulis dia sebagai A pangkat M dipangkatin lagi setengah. Ya kan? Nah, kalau gitu bilangan berpangkat ketika dipangkatin, yaudah pangkatnya kita kali. M kali setengah. Kalau gitu M kali setengah ya jelas. M per 2. Kayak gitu ya. Nah, terus bentuk yang ini, pangkatnya ini juga bisa kita tukar tempatnya. Nanti jadinya tuh 3 pangkat setengah dipangkatin lagi sama M. Nah, ini kalian bebas nih. Mau gunain bentuk yang mana? Jadi, kalau misalkan kalian mau pakai yang ini, yaudah pakai yang ini. Atau mau pakai yang ini juga boleh. Pakai yang ini juga boleh. Nanti kalian tinggal sesuaiin aja sama keadaan soalnya mintanya kayak gimana. Kayak gitu ya. Nah, kalau gitu kita contoh dulu nih. Misalkan sekarang kita punya akar dari 32. Nah, akar 32 tuh berapa kira-kira? Jadi, 32-nya ini kita ubah nih. Menjadi apa? Menjadi 2 pangkat 5 gitu ya. Dan ini kita akarin. Kalau gitu, akar dari 2 pangkat 5 bisa juga kita tulis sebagai 2 pangkat 5 per 2. Kayak gitu. Jadi, ini adalah bentuk eksponen dari akar 32. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, terus kita masuk ke bentuk akar yang terakhir. Jadi, kalau kita punya akar pangkat N dari A pangkat M, maka bentuk akar ini bisa kita tulis dalam bentuk eksponen sebagai A pangkat M per N. Jadi, jangan sampai salah nih. M-nya itu yang di atas, N-nya itu yang di bawah. Nah, jadi cara kita ngapalinya itu gampang aja. Kalau kita punya akar pangkat N, nah berarti N-nya itu yang ada di bawah. Oke? Pangkat yang ada di akar itu kita taruh di penyebutnya. Jadi, jangan sampai ketukar nih. Oh, kalian punya akar pangkat N dari A pangkat M. Berarti A pangkat N per M. Nah, ini bahaya nih. Salah kalau kayak gini. Oke, jangan sampai ketukar. Nah, kalau gitu kita contoh soal dulu nih, biar makin paham. Jadi, misalkan kita punya sekarang akar pangkat 3 dari 64. Nah, kalau gini gimana nih kira-kira ngitungnya? Jadi, cara ngitungnya itu gini. 64 itu kan bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 6. Nah, ini kita akar pangkat 3 ini. Kalau gitu, berdasarkan bentuk eksponen yang ini, akar ini tuh bisa kita nyatakan menjadi 2 pangkat 6 per 3 gitu ya. Alias, 2 pangkat 6 per 3 itu 2 pangkat 2 atau hasilnya menjadi 4. Nah, jadi akar pangkat 3 dari 64 itu adalah 4. Oke? Dan ini kita dapatkan hasilnya berdasarkan bentuk akar yang terakhir ini gitu. Nah, terus sedikit catatan lagi. Jadi, akar A itu bisa kita katakan sebagai bentuk akar jika nilainya itu dia irasional. Nah, maksudnya gimana? Jadi gini, kalau kita punya akar 5, maka akar 5 ini bisa kita katakan sebagai bentuk akar. Karena ya nilainya irasional gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan sekarang kita punya akar 4. Nah, akar 4 ini bukan bentuk akar. Nah, kita singkat BBA gitu ya. Jadi, akar 4 ini bukan bentuk akar. Kenapa? Karena akar 4 itu dia nilainya 2. Nah, 2 ini bukan merupakan bilangan yang irasional gitu kan. Nah, mungkin contoh lagi nih. Jadi, kalau misalkan sekarang kita punya akar 7. Nah, akar 7 dia merupakan bentuk akar. Karena dia nilainya irasional. Coba aja kalian masukin di kalkulator kayak gitu ya. Nah, terakhir kalau misalkan kita punya akar 36. Nah, ini jelas-jelas bukan bentuk akar gitu ya. Kenapa? Karena ya akar 36 kan hasilnya 6. Jadi, ya itu bilangan yang rasional kayak gitu. Nah, jadi sekian aja untuk video kali ini. Like kalau menurut kalian video ini bagus dan bermanfaat. Terus juga jangan lupa untuk subscribe. Biar kalian dapat lagi update-an video terbaru dari channel ini. Terus, untuk lanjutan materinya. Seperti biasa akan gue lanjut di video selanjutnya. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you semuanya. Thank you semuanya.